Apa nih? 3 Jontoh Pasal 14 Ayat 1 Huruf B PPRI 1 Tahun 2003 Bahkan dari laporan yang masuk ke P3D Polresumenab Ia dinyatakan telah melanggar beberapa kode etik yang lain sejak tahun 2006 lalu Ujungnya pada Jumat pagi 12 Juni 2009 kemarin Ia diperhatikan secara tidak hormat Upacara pemecatan Romano Jalunendro Trisugianto ini Dipimpin langsung ke Polresumenab AKBP Umar Effendi di halaman Polresumenab Dengan ditandai pencobotan seragam Polri yang dikenakan tersangka Kepolresumenab AKBP Umar Effendi menegaskan Pelanggaran yang dilakukan sudah tidak dapat ditoleransi Karena sudah berulang kali melakukan pelanggaran kode etik Polri Perbuatan anggota kita atau teman kita ini Sehingga dia melanggar aturan-aturan disiplin di kepolisian Dan anggota yang bisa sampai ditetapkan dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.